Intro Halo guys, kembali lagi dengan Bangar Bainan Hari ini kita mau review sebuah miniatur kereta nih guys Ini adalah namanya Plarel ya Bagi yang belum tau ini adalah mainan miniatur kereta buatan Takara Tomi Seperti tertulis di sini Ini seperti yang saya sudah review sebelumnya Ada kereta-kereta komputer dan kereta Disney ya Yang kali ini kita mau review sebuah kereta barang nih guys Jadi ini adalah IF-50 tipe keretanya Ini adalah kereta barang Dengan lokomotif seperti ini berwarna merah Ini namanya IF-50 dengan kodenya Red Thunder Dengan dosenya seperti ini guys Ini ada keterangan keretanya Terus Nah ini seperti ini kurang lebih Jadi nanti yang kita dapatkan adalah Satu lokomotif berwarna merah Dengan tulisan Red Thunder di pinggirnya Dan sebuah gerbong tangki Dan juga sebuah gerbong Apa? Container ya Mini container nih ada dua Jadi ada tiga rangkaian nanti yang kita dapat di sini Nah untuk yang belum tau Plarel Ini adalah miniatur kereta ya Yang bisa kita mainkan di track warna biru nanti Bisa muter-muter ya Dan ini dengan tenaga baterai guys Nah di box ini dijelaskan juga Nanti bentuknya seperti ini guys Nanti belakangnya bisa dibuka dengan obeng Nanti juga dimasukkan baterainya Yaitu baterai AA nih Yang kita pakai Nanti ditutup oleh casing yang warna merah itu Oke nanti kita akan lihat Bentuknya seperti ini nanti Kita buka Oke yang belum subscribe ke channel saya Nanti di subscribe dulu ya guys Dengan channel Banker Mainan Nanti kita juga akan review Banyak day casing dan mainan-mainan Serta Plarel juga Beberapa koleksi saya Oke guys sekarang sudah dibuka ya packagingnya Jadi kurang lebih seperti ini guys Dapat lokomotifnya yang di depan Terus ada ini tangki kilang ya Tangki gas atau kilang minyak nih Dan satu lagi tangki kontainer Ini mini kontainer ya Jadi dibagi dua dia Saya akan jelaskan lebih detailnya Nah jadi seperti ini Kalau lokonya seperti ini guys Jadi mirip-mirip semua loko-loko yang Pembawa-pembawa kontainer Bawa freight Bawa beban banyak ya Model-modelnya mirip-mirip seperti ini Nah kalau ini tipe EF Tipe EF 510 nih guys Ada lagi tipe-tipe lain ya Cuma nanti baru saya review lagi Dan koleksi saya ada beberapa Koleksi Plarel yang tipe Freight Train ini Juga cukup menarik juga ya guys Walaupun modelnya mirip-mirip Tapi itu warna-warna cukup menarik Dan ada marking-markingnya juga Sesuai dengan yang aslinya gitu Kalau yang saya punya ini adalah Namanya Red Thunder Terus ada lagi yang saya punya Satu lagi namanya Blue Thunder Nah ini yang tipe EF 510 guys Operatornya JRF JR Freighter Oke kita lihat satu-satu guys Ini kita buka dulu Terus ini juga Oke Ini bentuknya Seperti ini Knopnya di atas Yang kedua ini tangki Orangnya silver guys Seperti logam ya Terus yang ini yang mini Kontainer Dia terbagi dua Dan ini bisa dilepas Kalau tidak ada kontainernya Seperti ini guys Kita pasang disini Kontainer-kontainer ini juga ada di Varian-varian freighter lain ya guys Dan ada juga dijual separately ya Ada yang jual tersebut berbeda Ada warna biru Ada warna coklat Warna merah Warna putih juga ada Nah kurang lebih seperti itu Oke sebentar kita buka Ini ya guys Kita lihat modelnya seperti apa Seperti ini Dimunakan baterai AA Ini yang model baru Emang rata-rata Pakainya AA ya guys Kecuali yang model lama Masih pakenya baterai type C Kita coba ya guys Oke Coba pasang dulu Dan dia terbagi dari dua kecepatan ya guys Jadi saya lihat nih ada Nah disini kalian bisa lihat nih ada Off, On, dan High Jadi On itu kecepatan biasa Kalau yang High itu kecepatannya yang lebih cepat Baru kelihatan kalau kita pasang di track ya guys Oke Ini kita coba pasang ya Kalau adik-adik mau pasang ini agak keras Bisa minta bantuan ke orang tuanya guys Oke coba buka dulu Oke coba dikit begini Coba kita nyalakan ya Oke jalannya seperti itu guys Keren sih Dan untuk kalian yang Suka sama kereta Barang ya Suka kereta freighter Ini salah satu yang wajib dikoleksi nih Ini waktu saya beli Kira-kira Tiga Dua tahun yang lalu kayaknya Waktu awal-awal saya tertarik dengan Mainan flarel ini Dan saya tidak menyesal membelinya Nanti saya juga akan mereview model lain Tipe freighter Kereta barang ini Ada blue thunder juga Ada EF65 juga Nah nanti baru kita kasih lihat ya guys Oh iya untuk Kereta barang seperti ini ya Lokonya ini saya Saya tidak tahu ya apakah mesin ini cukup Emang dibikin cukup kuat ya guys Tapi kan saya sudah milik ini cukup lama nih Jadi saya juga punya gerbong Belakangnya ini banyak juga nih Jadi nanti Kalian bisa lihat ya di video saya itu Meng-connect ini Gerbong belakangnya itu banyak Yang kontainer Yang apa Yang tangki Lumayan panjang Dan ini cukup kuat nih Untuk menarik Segitu panjang rangkaian ya guys Meskipun menghadapi Tanjakan pun Dia juga cukup-cukup kuat Nanti kalian lihat aja videonya Di akhir video nanti Saya akan include nanti Anyway Begitu saja Review dari saya Untuk teman-teman Yang suka dengan flarel Bisa mengikuti Ada facebook group ya Di apa Di facebook Namanya flarel indonesia Dan mereka juga punya marketplace ya Jadi kalau kalian yang koleksi Dan ingin membeli tambahan Model-model lain Bisa cari disitu ya guys Ini sangat fun kemainannya Untuk anak-anak Maupun orang dewasa Oke Jangan lupa Untuk meninggalkan Comment Ataupun like Dan subscribe juga ke channel saya Untuk mendapatkan berita-berita Flarel Maupun diecast Maupun mainan lain Terima kasih sudah menonton video ini Sampai bertemu di lain kesempatan Bye Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati